Pemirsa dan kembali lagi di Selamat Pagi Indonesia, Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret Surakarta, Jawa Tengah menciptakan alat bantu pernafasan bernama SUNS, Surgeons of UNS Portable Air Filter. Masker, antikabut, dan asap ini akan dikirim kepada warga terdampak kebakaran hutan di Riau dan juga Palangkaraya. Alat bantu pernafasan ini diciptakan 2015 silam dan sudah lolos uji dengan hasil yang lebih banyak. Masker ini juga diklaim antikabut dan asap. Cara kerjanya sendiri yaitu, udara masuk ke kontak pelembab yang akan difilter dengan kelembapan air. Sedangkan deterjen berfungsi sebagai aroma terapi serta pengikat karbon atau penyaring. Selanjutnya udara bersih dihirup melalui katuk bagian bawah masker, udara kotor dipuang melalui katuk atas dan keluar dari sesem sans alias tidak bercampur. Rencananya, alat bantu pernafasan ini akan dibagikan kepada warga terdampak asap kebakaran hutan di Riau dan Palangkaraya. Selain dibagikan, tim Fakultas Kedokteran UNS akan mengajari masyarakat untuk membuat sendiri sans. Sans dibuat dari bahan yang sudah ditemukan, sepertikan kristik, perekat, spon, bola menoplastik, dan sebagainya. Tujuan utamanya sebenarnya adalah untuk melatih beluduk di sana agar bisa membuat alat ini sendiri. Karena sifatnya alat ini itu dengan bahan-bahan yang tidak mahal dan diperoleh dari sekitar itu ada. Dan pemirsa kita sudah tersambung melalui sambungan Skype dengan Suryo Wahyu Raharjo, mahasiswa program pendidikan dokter spesialis ilmu bedah Fakultas Kedokteran UNS, RSUD Dr. Muwadi Surakarta. Selamat pagi Mas, apa kabar? Selamat pagi Mas Sarah. Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah baik. Nah Mas, tadi kita sudah lihat maskernya. Ini sebenarnya apa sih bedanya masker ini dengan masker-masker lainnya yang sudah ada di pasaran sana? Oh iya, jadi perbedaan sans portable air filter ini terutama dapat memberikan udara yang lebih bersih dan lebih lembab, yang lebih sesuai dengan anatomi dan fisiologi pernafasan manusia. Oke, nah Mas ini kan kita bisa lihat bagaimana bahan-bahannya sangat mudah untuk didapat. Bisa ceritakan nggak proses pembuatannya dari awal penelitian seperti apa dan juga proses pencarian bahannya? Ini seperti apa Mas pada awalnya? Ini kami tim ya Mbak, jadi kami dipimpin oleh Dr. Darwan Ismail, spesialis Bidatura Kapi Vaskuler, selaku guru kami dan tim dari Kedokteran UNS. Kami mulai dari tahun 2015 saat itu juga terjadi kebakaran hutan. Mulai dari pikiran sederhana, yaitu bahan yang mudah didapat dan murah, yang dapat diaplikasikan masuk oleh masyarakat. Kemudian kami mengembangkan sebuah sistem untuk menyaring udara kotor menjadi udara yang lebih bersih dan lebih lembab, yang bisa diterima oleh sistem respirasi manusia. Oke Mas, dan ini maskernya bisa untuk menyaring udara kotor menjadi udara bersih, dan ini juga bisa berfungsi di daerah yang terdampak kabut asap akibat kebakaran hutan. Ini di bagian mana spesifik ini Mas, yang bisa bermanfaat untuk menyaring udara tersebut dibandingkan masker-masker lainnya yang ada? Jadi untuk cara kerja sendiri Mbak, portable air filter ini adalah itu dapat disaring melalui saringan yang terdiri dari kertas kain kristik yang telah dicampur oleh deterjen. Deterjen itu sendiri akan mengikat senyawa karbon yang ada di dalam udara yang bersih, yang lebih bersih masuk ke dalam humidifier, kemudian di dalam humidifier sudah kami siapkan filter akwarium yang telah dibasahin dengan air yang berfungsi untuk melembabkan udara. Yang bersih masuk ke dalam selang, selang akwarium atau selang AC bisa digunakan, kemudian masuk melalui masker dengan udara yang dihisap, telah melalui one-way valve, artinya udara tidak masuk kembali ke dalam box, kemudian saat kita mengubuskan nafas, itu udara yang bersih, udara yang faktor tidak masuk Mbak, dan udara yang bersih dapat masuk ke dalam sistem respirasi kita dengan baik. Mas Suryo, ini kan maskernya sudah dibuat sejak tahun 2015, sampai saat ini, hari ini tahun 2019, sudah sejauh apa perkembangannya dari maskernya sendiri? Apakah sudah dipasarkan, atau mungkin sudah disebarkan, dan sudah lewat belum? Uji seperti apa? Untuk saat ini, uji-uji klinis sudah, jadi kita melakukan uji coba pada manusia, dan kita sendiri, kemudian kita sudah proses pengajuan haki juga sudah proses Mbak, tetapi yang perlu dipahami bahwa proses tersebut jangan sampai menghambat pemanfaat. Ya Mas, jangan sampai menghambat manfaat. Seperti apa Mas, penghambatan yang ditakutkan, dikhawatirkan? Kita sekarang menghadapi bahaya asap, yang mana itu dapat menghambat masyarakat. Jadi, untuk sekarang, kita dalam tahap pengembangan, dan juga kita dalam pemanfaatan kepada masyarakat langsung dengan cara mengajarkan ke Fakultas Kedokteran Setempat Mbak. Dan kami dari tim Fakultas Kedokteran UNS telah mengadakan praktis sosial juga ke Riau dan ke Palangkaraya dalam hal ini, untuk mengajari cara pembuatan dari saat ini. Oke, ini kan teman-teman di Fakultas Kedokteran di lokasi setempat terdampak sudah diajarkan. Sampai sekarang sudah ada berapa banyak Mas, yang sudah dihasilkan, sudah tercipta, yang bisa langsung dibagikan kepada masyarakat? Untuk jumlah pastinya, itu kami belum bisa menghitung Mbak. Tapi kemarin yang kita lihat adalah antusias dari mahasiswa kedokteran setempat, dan beberapa stakeholder yang memang sesuai dengan manfaat alat ini Mbak. Harapannya nanti dari masyarakat dan para stakeholder dapat membuat sendiri alat seperti ini. Karena ini akan sangat bermanfaat untuk masyarakat. Baik, terima kasih Mas Surya waktu, dan pastinya kami juga harapkan ini bisa langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, terutama mereka yang terdampak kebakaran hutan dan lahan. Terima kasih sekali lagi Mas Surya sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Undisya Akhir Pekan. Terima kasih telah menonton!